Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Stok vaksin COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur sedang mengalami kekosongan, sehingga layanan vaksinasi di sejumlah fasilitas kesehatan juga terhenti. Padahal permintaan vaksinasi terutama tahap ketiga atau booster saat ini sedang tinggi. Kosongnya stok vaksin di Kabupaten Kota Waringin Timur sudah terjadi sejak dua minggu terakhir. Sejak saat itu layanan vaksinasi di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas untuk sementara dihentikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Umar Kadri mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan pendistribusian vaksin. Permohonan dilakukan baik secara tertulis kepada Kementerian Kesehatan, maupun secara lisan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Umar Kadri menyebut, saat ini permintaan layanan vaksin di Kota Waringin Timur cukup tinggi, terutama vaksinasi tahap tiga atau booster sebagai syarat wajib melakukan perjalanan dalam negeri. Hanya saja tingginya permintaan vaksinasi COVID-19 tersebut tidak bisa terlayani dengan baik, karena terkendala stok vaksin yang masih kosong. Sampai dua minggu ini kita sudah kekurangan vaksin kita, stok di Dinas Kesehatan habis sudah. Jadi kami sudah berupaya bersurat ke Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan vaksin, susulan, kemudian kami juga sudah secara lisan kami sampaikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Setelah diberlakukannya perjalanan dalam negeri, baik udara maupun laut, maka animo masyarakat untuk vaksin booster ini sangat tinggi. Sehingga setiap hari itu ada saja masyarakat yang mau vaksinasi booster, mungkin karena akan melakukan perjalanan. Nah itulah, jadi terkendala vaksin yang masih kosong. Belum dapat dipastikan kapan Kota Waringin Timur kembali memiliki ketersediaan stok vaksin. Informasi yang diterima Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, kekosongan stok vaksin terjadi hampir secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Dan pemerintah pusat saat ini tengah mengupayakan pengadaan vaksin. Dari Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainyus melaporkan.